Judul, jangan bikin judul yang ibu dan bapak juga bingung sendiri. Harus jelas nih, ini telarinya kemana. Oke, saya mau tanya ke Gurani. Setiap penelitian, itu kan berdasarkan masalah. Masalahnya apa? Yang pertama, masalahnya, kalau dilihat dari sikap sisa dulu ya Pak, pemandirian, selama penelajaran online selama ini, justru itu kurang mandiri. Itu yang paling ingin diteriti. Peng mandirinya seperti apa? Sembari yang pemandirian itu, anak itu kalau bekerja atau mengerjakan itu, bareng-bareng, penyanyi berkelompok, kalau dikasih tugas mandiri, tahap-tahap kesulitannya selalu ada kendala dari satu kelas itu, mungkin yang mengerjakan 30 persen sampai 40 persen. Seperti itu. Itu ibu punya data? Ada dukungan datanya, Pak? Dari modal itu, kan suka dikasih deadline tugas, deadline tugas yang mandiri itu, biasanya hanya sekian persen yang melaksanakan tugas tepat waktu, Pak. Oke, Bu Rani, nanti tolong di-assess gentrekan, yang dimasuk dengan siswa kurang mandiri dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Kalau sekarang ngomongin blended-blending, harusnya komparasinya di blended-blending juga. Harus ada data pokoknya. Di blended-blending seperti apa? Atau barangkali ibu ingin juga melihat ini adalah solusi menuju blended-blending, karena misalkan kalau pakai kompensional, ternyata kemandirian siswa itu begini, lalu kemudian kalau full menggunakan LMS, yang tadi modal tadi LMS, itu ternyata siswa itu pengumpulannya kurang tepat waktu dan terus-terusnya. Tapi ibu harus punya data sekali lagi. Datanya bisa data primer, bisa data sekunder, dan please definisikan yang dimasuk dengan mandiri apa. Kalau mandiri lalu dilarikan ke tugas mandiri, itu agak berbeda. Kemandirian siswa dengan proses ketepatan waktu penyerahan tugas mandiri beda. Tugas mandiri itu adalah tugas yang harus dikerjakan masing-masing, tetapi kemudian ketika delivery dari tugas mandiri itu kemudian diasumsikan sebagai kemandirian, agak panjang nanti ceritanya. Karena yang dimaksud dengan aktivitas mandiri itu kan beda-beda. Please definisikan itu. Yang kedua, hasil belajar. Kalau kemudian ibu, asumsi saya, hasil belajar siswa itu saat ini di lokasi di mana ibu melakukan eksperimen, itu punya efektivitas yang rendah. Asumsi saya. Keluarkan datanya, kenapa dia rendah. Rendahnya itu kalau bagus datanya, misalkan beberapa kelas, kalau menggunakan konvensional model, begini kira-kira dibandingkan dengan yang pool LMS, ternyata ada permasalahan tidak terlalu rata-ratanya agak jauh. Misalkan ada perbedaan yang jauh. Entah yang mana yang menang. Sehingga ibu ngasih solusi. Kalau pakai blended learning harusnya kayak gimana sih. Yang bagus sih kalau kemudian permasalahan itu Apple to Apple. Kalau ibu mengusulkan solusi untuk kemancetan lalu lintas, maka datanya adalah tentang kemancetan lalu lintas juga. Yang sama persis. Persis harus terlihat di latar belakang masalah. Muncul data itu. Untuk S2 tidak boleh paparannya, tidak ada data yang dikemukakan di latar belakang masalah. Apakah itu penelitian awal, data freemail ibu lakukan, atau kemudian hasil penelitian orang lain yang ibu pakai sebagai dasar juga untuk bikin riset ini. Itu penting. Coba lihat di rumusan masalahnya. Mengukur dua aspek. Yang pertama, efektivitas. Dan yang kebenarian itu, Pak. Peningkatan dari sikap siswa. Ibu tahu, nomor satu ini pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas mungkin bagaimana mengukur efektivitas blended learning terhadap hasil belajar, mata pelajaran tersebut dikatakan Pak K. Ibu tahu jawabannya apa? Bakal jawabannya apa, kira-kira? Kalau hasil penelitian sebelumnya, efektif, Pak. Enggak, bukan itu. Kan pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas. Maka ibu nanti itu akan menjawab dengan mekanisme, cara untuk mengukur. Sudah siap nggak? Ini caranya untuk mengukur kayak gimana? Apa yang diukur? Parameter ukurnya kayak gimana? Jadi nanti, ini terkait semua dengan bab dua nanti. Misalkan ibu mau mencari bagaimana mengukur efektivitas blended learning terhadap hasil belajar. Apa yang harus diketahui oleh ibu sebelum kemudian memutuskan, sebelum melakukan riset lebih jauh di pertanyaan nomor satu? Apa yang harus diketahui oleh ibu? Metode pengukuran dari ini, Pak. Iya. Sudah tahu apa saja metode untuk mengukur efektivitas pelaksanaan blended learning. Pre-test, post-test. Apakah itu cuma satu-satunya untuk pre-test-post-test? Karena pre-test-post-test itu jenerik. Untuk mengukur apapun. Awalnya ini, lalu setelah diberikan, di-treatment, masalah yang sama, ini Bu Oyan dan Pak Adit nih, ahli. Karena skripsinya kayak gitu. Pre-test sebelum pakai media. Sudah pakai media, post-test. Materinya sama, nanti bisa diomongin sama yang lain. Ya pasti lebih jago atau sudah mengalami sebelumnya. Kecuali pakai kelas kontrol, agak berbeda. Nah, itu post-test dan pre-test itu jawaban umum untuk mengukur efektivitas proses pembelajaran. Tapi cari oleh Bu Lani, adakah metode, sistem, atau kemudian teknik yang dipakai orang lain yang sudah ada untuk mengukur efektivitas blended learning, pelaksanaan blended learning. Kalau tidak ada yang khusus, berarti Bu Lani harus mencari instrumen atau elemen apa saja yang menjadi bagian dari pengukuran hasil belajar yang umum. Itunya yang dipakai. Bukan post-test-post-testnya, karena itu jadinya full. Jadi, saya akhirnya bisa menduga, dan benar dugaan saya, Ibu akan mengukurnya di sisi hasil belajar, nilai ujiannya, meningkat atau tidak. Itu desa itu banyak tuh. Ditambahin tuh. Kayak gimana nih ininya, parameternya. Parameter hasil belajar itu apa saja, menurut siapa. Di S2 itu di-hybridkan gitu. Misalkan menurut aset, ternyata hasil belajar itu dapat diukur melalui caranya apa. elemen ukurnya apa saja, itu harus ditemukan tuh, Bu Lani. Sehingga oleh sebab itu, bab dua itu diawali biasanya dengan theoretical framework. Misalkan, Ibu ingin mengukur apa, digambar awalnya apa, lalu kemudian nanti beberapa teori yang harus masuk. Sampai kemudian Ibu memproses, sampai kemudian muncul berdasarkan teori yang Ibu dapat. Jadi temukan semuanya, teori belajar terkait dengan mencari elemen hasil belajar. Oleh sebab itu, biasanya kalau saya pertanyaan penelitian adalah apa saja elemen hasil belajar yang dapat dijadikan patokan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembelajaran berbasis blended learning. Itu berarti, apa yang harus dilakukan? Ya mencari baik literatur review, baik kemudian Ibu yang lupa dengan menggunakan wawancara dan terusnya ke ahli, dan terusnya, agar kemudian ketahuan dapat materi ukurnya. Jadi kalau nanti Ibu Rani misalkan hasil belajar itu ditentukan oleh waktu, misalkan, misalkan. Oleh waktu. Saya tanya nanti, itu dari siapa? Mikir sendiri, punya orang lain, atau asumsi dari teori orang lain sehingga Ibu masukkan itu sebagai elemen pengukuran hasil belajar. Paham nggak kira-kira ini? Yang lain paham nggak ya? Contohnya gini deh. Contohnya gini. Saya ingin membandingkan apa ya, ingin membandingkan efektivitas pengiriman barang saya menggunakan jasa titipan kilat A dengan jasa titipan kilat B. Maka ketika harus saya bandingkan kan tetap barangnya harus sama, barangnya harus sama, lalu kemudian jaraknya harus sama. Baru kemudian saya ukur. Pertanyaannya adalah apa yang kemudian harus kita ukur? Jadi tidak cuma sampai oh si ini mah sampai satu jam, yang ini sampai satu setengah jam. Berarti bagus yang nomor satu. Harusnya ada yang lain kali. Karena situasi bisa berbeda. Parameter apa yang mau dinilai oleh kita? Intinya gini. Aduh, kita gini nyari analogi yang paling susah. Nah, Burani kan sudah bersuami nih. Dulu kan pasti ada beberapa teman yang kemudian ibu lirik untuk menjadi pendamping hidup ke depan. Benar atau iya? Suaminya ada nggak? Jangan suaminya ada. Ada beberapa teman cowok yang kemudian ibu pilih. Ibu pasti istihad menurunkan berbagai parameter untuk menentukan cocok tidaknya dia menjadi pendamping hidup Burani. Kan banyak nih. Nggak mungkin kan dari cuma mukanya aja gitu. Dari muka aja kan banyak nanti turunannya. Nah, please temukan parameter-parameter itu. Banyak pasti. Makanya kalau saya sih nyari dulu, kalau saya sih nyari apa saja parameter-parameternya. Yang kedua, betul bagaimana mengukur efektivitas. Nomor dua apaan tuh? Yang peringkatan dari segi kemandirian siswa, Pak. Apa medannya dengan FO? Itu tuh nomor dua, T. Lihatnya sisi kemandirian. Kalau yang satu hasil belajar, yang dua kemandirian. Jangan menggunakan apakah. Karena jawaban apakah, T. Pertanyaan apakah itu jawabannya apa? Nggak usah di-reset. Justru sama dengan yang tadi. Bagaimana mengukur peningkatan kemandirian siswa melalui pembelajaran berbasis blended learning. Jadi agak komplek tuh risetnya. Kalau apakah ada peningkatan? Jawabannya cuma dua. Ada dan tidak. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengetahui ada dan tidaknya? Jadi enaknya sih pakai pertanyaan bagaimana. Kalau apa, lebih ke apa saja. Kalau apa saja, berarti proses jawabannya adalah Ibu mencari literatur, mencari data, dan seterusnya. Gitu ya, Bu? Oke, paham ya? Turunkan ke tujuan. Tujuan apaan nih? Tujuannya itu untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai efektivitas. Untuk yang lain juga sama. Tujuan itu harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana mengukur efektivitas, maka kemudian tujuan penelitiannya usahakan lebih meningkat dari sekedar mengetahui. Itu S1 tuh, Bu Olyan sama Pak Adit. Nyindiran oleh Bu Olyan, yang Pak Adit. Jadi lah, yang Pak Asep Doni. Kalau di S1, boleh tuh untuk mengetahui, sederhana banget. Kan ibu ada apa, kebanyakan guru kan? Ada berapa tuh, Bu Olyan? C1, C2, ada berapa tuh? Usahakan yang kemudian lebih tinggi untuk menganalisis, untuk menganalisis, untuk menesan, untuk merancang. Kayak gitu tuh. Yang asiknya. Jadi capaiannya jangan terlalu rendah. Oh ya, ada buangannya kuliah di S2. Kalau SCG, untuk mengetahui. Tapi harus langsung berani. Kan kita juga nuntut siswa kita berani. Coba kalau kita bikin RPS. Eh, RPS. Apa, Bu Olyan sih? Lupain Buat RPS. Untuk dokumen rencana pembelajaran. RPP. RPP. Betul. Kan kita tuh nulis nih capaiannya. Yang C1, C2 itu dianggap biasa kan ya. Yang naik tuh. Gitu ya, berani ya? Iya, Pak. Sesuaikan. Jadi di nomor 1, bagaimana menentukan, mengukur efektivitas, coba jangan-jangan kemudian Ibu, merancang mekanisme, merancang model pengukuran. Untuk merancang model, untuk menganalisis dan merancang model pengukuran efektivitas pembelajaran menggunakan blended learning. Tapi hasilnya jadi model. Model pengukuran tuh, Bu. Kalau saya, kalau saya, judulnya juga desain model pengukuran keberhasilan belajar menggunakan blended learning. Lebih lantang daripada untuk segera mengetahui. Kalau saya. Kalau saya gitu ya. Terus batasannya apa, Bu? Batasannya, enggak ada, Pak. Enggak ada batasan. Nah, makanya. Enggak ada, Pak. Ada, ada. Oh, ada tuh. Berdasarkan, apa ini, Pak. Dibatasi efektivitas pembelajaran bed learning yang memadukan pembelajaran face-to-face dengan learning yang dilakukan keserfaan didik dari rumah, dari sekolah. Nah, apakah itu batasan masalah? Apa yang dimaksud dengan batasan masalah? Karena kalau Ibu ngomongnya dibatasi pada efektivitas pembelajaran blended learning, bukankah memang tujuan risetnya itu? Apa yang dibatasi? Kalau misalkan saya mengukur efektivitas pembelajaran pada yang ini misalkan ya, lalu batasannya hanya diukur, pengukuran hanya dilakukan untuk siswa berjenis kelamin laki-laki saja. Nah, itu batasan masalah. Ini mah contoh-contoh. Ada itu batasan masalahnya. Lalu, Ibu tahu nih, blended learning itu ada macam-macam modelnya. Lalu kemudian Ibu sebutkan blended learning yang kemudian dipakai dalam konteks riset ini adalah blended learning dengan apa? Misalkan itu batasan masalah. Lalu kemudian penilaian hasil belajar yang dimaksud adalah penilaian hasil belajar pada aspek yang mana? Bisa ditanyakan semuanya hasil belajar yang dimaksud. Saya enggak tahu, benar enggak kalau hasil belajar itu bisa diukur dari berbagai tergantung RPP-nya. Kognitifnya kayak gimana. Hasil belajar itu dari sisi pemahaman siswa, dari sisi keberhasilan pesimotori, dari sisi apa enggak. Saya enggak tahu banget. Itu ahlinya di Ibu dan Bapak. Itu yang dimaksud batasan masalah. Ingat, batasan masalah itu mempertajam ruang lingkung. supaya riset kita tidak melebar kemana-mana. Paham ya? Ini contoh bagus. Saya senang kalau ada contoh yang salah itu. Yang kurang tepat. Supaya kemudian punya alasan untuk diperbaiki. Lebih tajam, Bu. Ini batasan masalahnya. Kemana? Terus, apa lagi? Ke bawah? Ke mana ya? Tujuan? Oke. Tujuan, apa? Terus saya juga ingin mengkritisi ke semuanya. Tadi kan Bu Rani menyebutkan, ini Pak yang jurnal ini saya enggak tahu nih. Sebenarnya yang dipakai itu bukan jurnal, tapi paper. Bukan jurnal. Jurnal itu wadahnya. Isinya paper. Saya tidak salah. Cuma banyak orang, disini juga ada yang ngomong, ini cari dong jurnalnya. Bukan jurnal yang cari. Paper di jurnal-jurnal kalau mau. Atau di proseding-proseding, di seminar nasional. Dan seterusnya. Gitu ya? Sebagai informasi saja, jurnal itu biasanya wadah untuk membukukan paper. Bisa jurnal internasional, bisa jurnal nasional, dan seterusnya. Tapi kalau lewat konferensi atau seminar nasional, konferensi internasional, biasanya lainnya proseding namanya. Bukan jurnal. Gitu ya? Oke. Begitu, Bu Rani. Ada pertanyaan? Terima kasih, Bapak. Masukannya. Terima kasih. Sangat berlumat. Oke. Sekarang masih perbaiki. Gak lama, biar semuanya sama, supaya gak tahu nanti dengan Pak Munir kemarin kayak gimana. Karena saya satu orang yang selalu mengkritisi stereotip yang dihasilkan dari pendidikan. komputer supaya kita gitu-gitu keneng gitu. Hawati diberani nanti dibandingkan dengan mahasiswa S1-nya. Apa bedanya? Gitu ya. Kalau saya rancang sih, Ibu, bagusnya sih bikin model, Bu. Bikin model untuk mengukur efektivitas pembelajaran dengan blended learning. Itu aja. Bikin modelnya. Model pengukurannya. Nanti diukur nih. Bisa gak dijudgment-nya secara ekspert. Ini beneran gak, bisa gak dikomputerisasi misalkan. Bikin modelnya itu asik nih daripada bikin yang ini. Karena larinya dua. Ini statistik ya nih ya. Saling mengpengaruhi atau tidak efektivitasnya kayak gimana. Begitu kira-kira, Bu. Jadi Pak, kalau yang Bapak salangkan tadi itu lebih kekualitatif ya, Pak? Iya. Jadi bisa kualitatif, tapi endingnya kan kalau misalkan Ibu bikin model, maka kan yang penting adalah apakah model ini sudah diuji? Pengujiannya kan bisa faktual judgment, diimplementasi, bisa kemudian modelnya di expert judgment-kan. Tapi Ibu juga pakai literatur judgment juga boleh. Sesuai gak dengan literatur yang ada? Tinggal ngegabung-gabungin aja yang sudah ada. Oh, kata si orang ini ini katanya daripada memimpinkan saya bikin modelnya. untuk mengukurnya. Iya. Tapi tidak harus diikuti, Ibu ya. Tidak harus diikuti, tergantung. Karena sebenarnya penelitian yang baik itu cuma satu. Penelitian baik adalah penelitian yang selesai. Terima kasih, Bapak. Ya. Teman-teman. Ya. Senangkan yang lainnya, mohon maaf yang agak lama di Burani, nanti yang lainnya jadi lebih cepat. Bapak satu aja. Ya. Terima kasih, Burani. Ada lagi yang mau, Bapak Ibu, Bu Maya? Apa aku dulu? Siksop, Bu Aliana. Ya udah ya. Saya dulu ya, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau saya pribadi, Pak, bikin multimedia interaktif computational thinking pada materi algoritma pengurutan dengan metode drill untuk meningkatkan pemahaman konseptual siswa. Jujur, Pak. Ini tuh mau ngelanjutin yang dari apa namanya, teh, dari skripsi saya gitu, Pak. Tapi ditambahin penerapan computational thinking di penelitian ini seperti itu. Nah, kalau di apa namanya, di latar belakangnya ini saya nambahin apa namanya, jadi pas waktu PPL itu, nggak tahu ya, Pak, beda sekarang, saya belum penelitian juga ke sekolah yang di Pontianaknya gitu. Kalau di pas waktu di pas waktu saya PPL itu ada materi apa, pengurutan gitu ya untuk yang di apa namanya, teh, di algoritma pemograman. Nah, di situ anak-anak itu pada nggak ngerti konseptual dari algoritma pengurutannya sendiri sortingnya gitu. Terus, jadi saya bikin apa namanya, teh, multimedia interaktif yang ngajarin tentang sorting, tiga sorting, yaitu ada materi apa namanya, teh, bubble short, terus selection short sama sama merge short gitu, nah sekarang saya mau ditambahin materi selection short gitu, Pak. Terus di ininya juga ditambahin dengan computational thinking, kan ada empat elemen dasar, nah saya itu ngambilnya yang apa ya namanya, yang bisa melatih siswa agar mengerti pola dari dari algoritma pengurutan seperti itu, Pak. Terus, ini multimedia, terus teh, merumusan masalahnya itu bagaimana desain dan pengembangan multimedia interaktif computational thinking pada materi pengurutan algoritma dengan metode drill, terus bagaimana pemahaman konseptual, hasil belajar siswa menggunakan multimedia, multimedia interaktif computational thinking pada materi pengurutan algoritma dengan metode drill, terus bagaimana respon siswa terhadap media interaktif pembelajaran pengurutan algoritma dengan metode drill, itu yang tadi Bapak ngomongin, maaf ya Pak, terus abis itu batasan masalahnya, ini dipakai di kelas 10 terus ditambahin selection short terus pakai discovery learning pada saat proses pembelajarannya terus produk yang dihasilkan berbasis deskopak bukan berbasis mobile gitu terus tujuannya seperti ini Pak membuat desain terus menganalisis juga menganalisis pemahaman konseptual siswa terus menganalisis informasi berupa respon mungkin nanti ini yang respon ditambahin gitu Pak disekali udah diomongin keburani kan ya Pak terus abis itu udah Pak gitu kalau yang intinya ya begitu deh Pak nanti begituin lagi gitu Pak ya ke ke covernya Bu Supaya Ibu dan Bapak juga ini merasakan perbedaannya yang tadi ya dari Burani dengan Bu Olian meskipun Bu Olian memang masih membawa apa ya namanya bau-bau S1 nya nah kalau saya coba lihat judulnya kan ini tidak ini juga nantinya mengukur-ukur juga tapi yang utamanya adalah Bu Olian ini ingin membuat menganalisis mendesain dan nge-develop multimedia nah tapi multimedia yang kemudian Ibu pakai ini langkah-langkahnya adalah langkah komputasional thinking iya betul Pak seperti itu di komputasional thinking langkah-langkahnya yang 4 dipakai ya iya oke pattern recognition sampai ke algoritmanya kita ya pada algoritmanya sudah jelaskan memang sorting algorithm nah ini bener nih ini bagus nah lalu kemudian ada drill drillnya yang kayak gimana itu jadi latihan diulang-ulang gitu Pak biar siswanya tahu kalau misalkan oh kalau misalkan apa yang namanya tadi sorting yang paling yang paling yang paling dasar itu kerja prosesnya seperti ini kalau itu kayak gini Pak itu di dalam penerapan aplikasinya gitu Pak Sokto dari oke jadi si multimedia nya memang langkahnya langkah komputasional thinking yang 4 itu lalu kemudian drillnya ada dimana maksudnya di aplikasinya dalam bentuk pengulangan iya dengan kasus yang sama atau gimana gitu Pak jadi ada tiga jadi tiga jadi ada direct angka gitu kan ya misalkan tidak berurutan 8 angka gitu nah dari 8 angka itu ada udah ada yang apa namanya teh bubble short terus kalau ngurutin bubble short kayak gini kalau ngurutin apa namanya selection short kayak gini kalau misalkan ngurutin apa namanya teh insert and short kayak gini kayak gitu Pak si yang dimaksudkan drillnya ngegali sampai ke dalam gitu itu meningkatkan leperitas atau gimana kalau misalkan siswanya berhasil di tahap ini lalu dinaikkan persoalannya menjadi lebih tinggi atau gimana iya naikin itunya Pak kalau sebelumnya teh kan bukan pemahaman konseptual ya Pak tapi menaikkan hasil belajar siswa kayak gitu sekarang jadi lebih ke konseptualnya gitu jadi nanti di medianya dia akan dirombak untuk mengikuti yang empat step computational thinking terus ke arah konseptual seperti itu Pak nanti metode drillnya yang harus terlihat karena kalau misalkan komputational thinkingnya tahapannya sudah jelas orang kemudian umum tahu jadi di bagian mana nih komputational thinkingnya recognition patternnya ada di mana gitu ya sampai kemudian sampai selesai lalu kemudian mungkin ada persoalan untuk diselesaikan dengan algoritma shooting gitu ya anda tahu nilai pelitas atau kayak gimana jadi metode drillnya kalau kemudian yang pertama untuk siapa saja ini pakai pemahaman dengan level yang paling sederhana kalau kemudian sudah selesai lalu si multimedia mengarahkan untuk maju ke level yang berikutnya ada placement test dulu nggak di apa namanya di multimedia ada Pak ada ya gimana placement testnya jadi kalau 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 yang kemarin itu pakai pre-test post-test Pak kalau yang sekarang saya apa namanya teh pikirnya kayak di dua sekolah gitu dua sekolah yang berbeda terus nanti placement testnya mereka ngerjain dulu tanpa mereka udah belajar tapi apa namanya langsung dikasih pre-test tanpa lihat si medianya kayak gitu Pak tapi ngerti ya apa yang dimaksud dengan placement test karena placement test ini kenapa saya tanyakan placement test karena ada real method yang kamu pakai yang mengarah kepada level atau tingkat kesulitan soal untuk bisa selesaikan dengan sorting gitu kan si placement test itu bisa masuk ke multimedianya bisa kemudian dilakukan di luar di luar multimedia yang penting kemudian ketahuan ada aset setelah placement test mungkin dia tingkat A tingkat B tingkat C misalkan nah asumsi saya kalau kemudian kesana maka sistemnya harus adaptasi juga kamu setelah melakukan placement test jawabannya kalau iya level kamu apa misalkan level kamu dua maka lari tingkat kesulitan itu kalau kemarin tes ini aja tes apa namanya pretest posttestnya bukan dari medianya tapi kita kasih selebaran gitu questionnaire saya keselbaran terus kemudian multimedia nya mensesuaikan dengan hasil posttestnya jangan hasil pretestnya tentu pokoknya semuanya ikut multimedia nya jeneri kalau itu berarti makanya jangan membahas soal pretest kalau itu tidak sama sekali ada hubungannya jangan ini karena pretest dan posttest kalian dulu di S1 itu untuk mengukur kebahasaan belajar dari sisi kuantitatif nilai lalu larinya ini saya konsentrasi di multimedia interaktifnya silahkan terus pahami dia masuk dengan interaktif pahami oke ini sudah bisa coba lari ke bentar pemasalahannya jadi apa yang ditulis di bab 1 Bu Olian ini meningkatkan pemahaman konseptual sama responsif ada masalah nggak sampai kemudian mau bikin ini belum karena belum ini Pak belum ke SMK yang jadi datanya itu masalahnya masih masalah yang yang dulu gitu Pak dari bukan berbasis data yang sekarang nanti mungkin akan ke SMK yang ingat harus based on problem datanya kan bisa sekunder sekarang kalau kemudian kesulitan belum sampai ke sepalanya cari data-data sekunder di literatur-liter orang yang bermain sama di wilayah riset kita nah ini adalah salah satu solusinya gitu jadi ingat Ibu dan Bapak saya ngajar sisi informasi sekarang baru saja tadi siang ngomongin soal soft system metodology soft system metodology itu adalah usaha kita untuk endingnya mencari alternatif permasalahan dari persoalan yang kompleks apa yang disampaikan Bu Olian sama Bu Rani tadi itu permasalahan kompleks tidak terstruktur messy system messy ini kita ngukurnya kayak gimana orang oh riwa lah gitu lalu kita gambari lalu temukan sistemnya sampai kemudian kita bisa memberikan beberapa alternatif nah alternatif yang saya yang Bu Olian sampaikan adalah ini kalau saya kemudian meneliti kemacetan lalu lintas di ruas jalan setiap budi bawah sampai ke atas itu persoalannya kompleks ada berbagai macam kontributor terjadi ini kemacetan di jam-jam tertentu sampai kemudian beberapa solusi sosial solusi IT banyak banget keluar nah dasarnya dari sana nyari problem statement itu nah tapi rumusan masalahnya agak mending nih kalau Bu Olian coba lihat meskipun yang nomor 3 sebel banget sebenarnya karena itu karakter S1 ada soalnya mau carikan dulu mas skripsi mau banyak ini ya Pak banyak asabirohat alesan jadi maksudnya alesan ninggalin lubatur gitu ngilwan maksudnya kalau yang sekarang kan gak ada ininya Pak gak ada contoh gitu gak ada tapi bisa sih sebenarnya asabirohat bagaimana desain pengembangan oke ini sudah mulai larinya langsung gitu ya bagaimana ngedesain oke nomor 4 bagaimana pemahaman konseptual hasil baga setelah menggunakan nah itu coba diganti-ganti deh bagaimana mengukur tingkat pemahaman konseptual atau atau saya gini atau Bu Bu Olian kalau pertanyaan nomor 2 asumsi saya Bu Olian sudah tahu cara mengukurnya ada metode yang untuk mengukur ini sudah ada iya Pak kalau belum berarti bagaimana cara mengukur gitu kan bagaimana cara mengukur pemahaman konseptual siswa bagaimana mengukur jadi Ibu nanti jawabannya adalah cara untuk mengukur pemahaman siswa sebenarnya ada juga teman-teman yang nggak usah ada tulisan bagaimana cara mengukur ya sudah nggak apa-apa tapi intinya tahu bahwa pertanyaan penelitian bagaimana jawabannya adalah cara ya siap nggak apa-apa sih sebenarnya bagaimana mengukur pemahaman konseptual belajar siswa jangan menggunakan setelah menggunakan multi media bagaimana mengukur bagaimana mengukur pemahaman konseptual belajar siswa jangan setelah mengukur pengumuman pengumuman siswa carilah jangan menggunakan kata setelah menggunakan oke berbasis mutilia interaktif yang kamu bikin ya siapa nomor tiga perlu nggak nomor tiga sebenarnya nggak perlu kalau jujur itu karena bingung ini masih dicari 1-2 juga sudah bagus nanti nomor tiga cari sesuatu yang kan nomor tiga itu lebih ingin 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 menjustifikasi bahwa multi media yang yang buat itu bagus lalu diapresiasi oleh siswa kan gitu ya hampir semuanya anak es hasilnya gimana bagus pak pasti gurunya ya didinya terus pemulihannya kududusian dihadapun gurunya nomor satu nomor dua oke Bu Olian sehingga sudah kelihatan di tujuannya juga mulai mulai tidak hanya untuk mengetahui gitu kan sudah lebih jelas oke pengetahuannya sudah oke benar ya nanti multimedia ini berkaitan dengan discovery learning gitu jangan-jangan nama-nama persoalan gitu ngelebar-lebar kan betul kan multimedia Bu Olian itu hanya bisa diimplementasi discovery learning atau bisa diimplementasi dengan model pemberanjaan apapun lalu kemungkinan hasilnya beda-beda iya pak kalau itu kan ini mah based on experience gitu ya pak jadi pas waktu penelitian ini teh pas waktu tes teh jadi kita tes dulu kan pre-test terus ada sesi kayak tanya-jawab gitu pak udah pada tau belum apa itu namanya jadi mereka yang aktif sendiri gitu pak diskusi di kelasnya gitu nah itu yang dimaksud sama discovery learning di pemahaman saya gitu pak terus baru abis itu dari pre-test langsung lanjut ke pakai multimedia nya terus abis itu post-test gitu pak pokoknya Bu Olian analisis deh iya pak intinya gini asumsinya kalau dibatasi masalah di discovery learning model pembelajarannya asumsi saya Bu Olian sudah menduga kalau menggunakan model yang lain atau kemudian yang lain lah dari model maka pemantuan multimedia itu hasilnya akan berbeda kalau ternyata jenerik sama sih model pembelajaran apapun kalau pakai multimedia ini ya enggak berarti jangan dikait-kaitkan kayak rear soalnya nanti ngebuktiin bahwa multimedia ini dipakai di discovery learning gimana caranya siap pak siap coba tampilkan ini ya tujuannya supaya kemudian teman-teman bisa sama melihat nah coba lihat jadi saya tuh tadi ngomongnya apa sih yang C1 C2 C3 itu apa Bu Olian yang ini RPP itu apa taksonomi taksonomi belum lihat ingat di pembelajaran sekarang yang kemudian menuntut siswa memiliki keahlian keahlian apa namanya abad 21 itu ya itu T taksonomi belumnya sudah meningkat tidak di C1 C2 hukul indahri juga mahasiswa S2 tujuan skripsinya untuk mengetahui untuk memahami sudah mulai ke atas mulai ke istilahnya apa ya kemarin high order thinking high order thinking itu tidak mengetahui memahami ada menganalisi mendesain mengimplementasi kan gitu ya gitu ya oke sip nomor 3 nanti sesuaikan nomor 1 nomor 2 sudah oke ada pertanyaan udah pak udah jelas insyaallah nanti kalau ada di satu lagi tadi saya lupa coba lihat di desain penelitiannya gimana ini agak berbeda dengan burani ini penting di desain penelitian desain penelitian isi bab 3 sudah sampai bab 3 belum belum ini masih oke gak apa-apa karena saya sih butuhnya sih bab 1 sebenarnya tapi bentuk ibu anwapa gak tau kata pak mundi harus sampai bab 3 ya betul iya harus sampai bab 3 isi bab 3 apa ayo teman-teman semuanya yang sudah bikin juga gak masalah metode pelitian prosedur nah ini sudah ada coba lihat ini yang masih dari biarin lah udah tau melihat ini gambarnya tadi ini nah di bab 3 itu ibu anwapa nanti khawatir kemudian ibu anwapa nanti bertanya antara bab 3 kan metodologi penelitian nah di metodologi penelitian itu ibu anwapa harus mendesain langkah-langkah penelitian ibu anwapa untuk menyelesaikan topik masalah yang diangkat di bab 1 bahwa disana ibu anwapa pakai research and development ada kemudian menggunakan metode pengembangan multimedia dan terusnya itu tidak masalah tapi gabungkan jadi satu lalu langkah itu adalah langkah ibu dan bapak sehingga langkah di bab 1 gambar ini itu 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 dedikati to your personal problem jadi kalau kemudian kopi pes kubu maya cepret belum tentu bisa belum tentu cocok karena permasalahannya berbeda langkah-langkah yang di pendekatannya bisa berbeda ini intinya jadi metode penelitian itu adalah langkah-langkah ibu anwapa yang ibu dan bapak rancang sendiri untuk menyelesaikan riset ibu anwapa bahwa disana misalkan melakukan pendahuluan ke sekolah primary research lalu kemudian ada studi literatur untuk mendapatkan data untuk mendukung permasalahan yang disetemenkan tampilkan semuanya kelihatan nah semua metode yang dipakai oleh ibu dan bapak teoretikalnya muncul di bab 1 jadi di bab 3 tidak usah ngomongin lagi soal metodologi yang dipakai metode misalkan metode pengembangan multimedia ayo dibahas lagi di bab 3 gak boleh repetisi jadi tinggal pakai aja gitu ya iya pak oke sip terima kasih yang lain kalau gak nyapin mau cepat-cepat aja bab 1 ya iya pak oke sip alhamdulillah ada lagi bapak ibu yang mau presentasi oh pabayu silahkan pabayu oke terima kasih izin terus bapak ibu udah terlihat udah terlihat belum pak belum pak belum kemana pabayu kemana pak bayu pak bayu nyagi hilang iya gantian sama yang lain jangan nunggu dulu boleh ya saya dulu pak silahkan silahkan saya mohon maaf ya sambil ngemiu karena terbiasa pandemi jadi ngemiu terus gak apa-apa pak oke ini bapak ibu sudah sudah terlihat bapak ibu sudah terlihat oke oke pak profesor saya bapak ibu pengembangan ini pak pengembangan training kit dan job sheet mikrocontroller Arduino untuk sebagai media pembelajar pada mata pelajaran sistem komputer jadi masalahnya itu ketika kita apa saya mengajar sistem komputer itu kan ada yang praktikum pak ya praktikum itu atau apa alat dan bahannya atau sarana praktiknya itu kan masih berputar dengan Arduino-nya sendiri kemudian project board kemudian dirangkai dan sebagainya akhirnya itu kan tidak lama ya butuh waktu lama dan tidak efektif akhirnya saya atau kalau kita lihat dari sini saya direkter pembinaan SMK itu mengatakan bahwa belum semua SMK memiliki peralatan yang memadai dalam menunjukkan kegiatan praktikum kemudian harusnya SMK itu lokasi itu akan efektif bila siswa diajar dengan materi alat atau mesin yang sama atau replika dari dunia kerja yang tadi yang Pak Selatno masukkan ini bagus tetapi harus didukung dengan dengan teoretical atau pendapat ahli misalkan hal ini sesuai dengan teori processor sudah benar tapi teori processor yang dipakai yang Bapak ambil itu dari paper yang mana ada terus ada terus siapa kemudian dari itu dan dari hasil operasifasi di sekolah saya sendiri memang untuk infrastruktur praktikum sistem komputer itu memang belum ada jadi masih yang tadi saya menurutkan merangkai sendiri merangkai sendiri kemudian akhirnya dari masalah terkait proses pembelajaran praktikum ini maka saya mengembangkan media pembelajaran berbentuk training kit dan job sheet untuk menunjang training kit biar guru dan siswa itu akan mudah identifikasi masalahnya pertama pembelajaran di SMK belum dapat berjalan maksimal karena keterbatasan peralatan terus media yang digunakan dalam pembelajaran sistem komputer masih terbatas pada project board sehingga butuh-butuh lama dalam persiapannya kemudian ada praktikum yang kompleks itu biasanya pakai simulasi cuman simulasi itu tidak masih ada yang kurang kalau misalnya kita tidak memegang langsung alatnya batasan masalahnya ini saya batasi di bagian A dan B yang ini jadi kemudian selanjutnya jadi rumusan masalahnya bagaimana pengembangan training kit dan job sheet mikrokontrol pada materi pelajaran sistem komputer kemudian bagaimana untuk kerja training kit ini pada mata sistem komputer dan bagaimana tingkat kelayakan training kit dan job sheet mikrokontrol ini pada mata pelajaran sistem komputer dan tujuannya mengembangkan training kit dan job sheet kemudian yang keduanya mengetahui unjuk kerjanya dan mengetahui tingkat kelayakan dari training kit ini tempatnya dan di bab 2 ini tentang pembelajaran gak usah bab 2-nya gak usah udah sini aja dari atas dulu dari cover saya mendapatkan materi baru berarti ini Bu Alian dan yang lain ini materi baru saya tahun yang lalu kerjasama sama dosen di manajemen lebih untuk membuat suatu e-learning tapi e-learning untuk buangkan pembelajarannya begini lebih ke pembelajaran kerja jadi proses kerja itu di di satu instansi organisasi lalu ngembangin e-learning-nya itu yang beda jadi berbasis knowledge management nah ini juga beda kita ketahui bahwa mikrokontrol Arduino ini sebenarnya elektronika untuk sistem kendali saya mau tanya dulu mikrokontrol Arduino-nya ngerancang sendiri atau gimana saya pakai yang Arduino Tico Uno kemudian saya kan itu sudah gak hanya di elektronika sekarang sebutkan di batasan masalah belum sebutkan gak lo mikrokontrol Arduino sebutkan gak usah dikebawahin jawabannya supaya kemudian orang jadi lebih mengerti atau bisa jadi kemudian tipenya Pak Arduino sampaikan di judul meskipun tema saya tidak terlalu perlu di batasan kalau disebutkan sudah jelas training kit sudah jelas tapi untuk sistem komputer ini sebagian dari solusi untuk memudahkan mahasiswa memahami komputer sistem organisasi komputer atau arsitekturnya kali gitu kan ya iya pak jadi di sistem komputer itu kan ada kade tentang dasar-dasar mikrokontroller turunkan kebawah di latar belakang masalah saya pikir sudah mulai terurut Pak Surato cuma hindari membuat statement yang tidak berdasarkan data hindari kalau adanya karena ini saya kan mau cepat-cepat misalkan ada angka presentase di sana di Alenia keberapa ketiga dari yang saya lihat pembelajaran di SMK akan berjalan sesuai tujuan jika didukung oleh tenaga pendidik yang profesional di bidangnya nah Menteri Kebudayaan oke ini 22% menguasai sisanya adaptif nah ini mengarah kemana kalimat yang kedua kalimat yang pertama kan akan bagus nih jika tenaga pendidik profesional di bidangnya profesional yang dimaksud apa isi mengarahnya ke gurunya Pak kan di kalimat pertama pembelajaran di SMK itu akan bagus nih kalau didukung oleh tenaga pendidik yang profesional ya di bidangnya itu saya setuju karena SMK itu pokasional kalau gurunya tidak memahami sisi keilmuannya secara praktis juga itu akan repot juga karena tidak harus terlalu banyak teoritikal kalau di SMK kalau ada alat ya alatnya kayak gimana dikenalkan ada alatnya nah Menteri Pendidikan dan kemudian mengatakan bahwa hanya 22% guru SMA yang menguasai mata pelajaran ini bagus nih jadi kalimat yang disampaikan saya tidak tahu nih kalimat pertama itu bikin Pak Suratmu sendiri atau ngutip juga ini ngutip juga Pak nah usahakan usahakan di para prase jadi agak nanti kalau saya baca itu kerasa yang biasa baca kerasa nih kalimat itu naik turun intonasi naik turun gayanya jadi ketahuan nih ini pool motif atau enggak hilir ini semuanya para prase Pak para prase misalkan tenaga pendidik yang profesional mengenal apa namanya mental materi yang diberikan yang akan jauh lebih baik menunjang proses pembelajarannya efektif di SMK nah kayak gitu kan itu para prase kita sendiri nah untuk mendukung itu Pak Suratmu benar nih tambahkan nih data 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 sekunder yang kemudian Bapak ambil di Bawaman Tama 2017 usahakan nanti saya belum baca nih papernya Bawaman Tama atau buku yang enggak tahu nih yang yang mencatut Menteri Pendidikan yang mengatakan segini kalau bisa kalau dia kemudian menyantungkan datanya kejar lagi sama Pak Suratmu datanya dia dari mana itu yang ditampilkan gitu paham gak Pak Suratmu jadi usahakan Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak memperoleh data aslinya langsung paham tidak ya jadi kalau misalkan si Bawaman Tama ini mengutip pernyataan Menteri Pendidikan yang terkait 22% itu Bapak cari lagi dia dari mana kalau bisa ternyata tampilkan dalam bentuk grafik misalkan di aslinya itu lebih baik jangan mengutip dari kutipan orang lain usahakan hilangkan yang itu paham ya itunya yang paling bagus sama seperti kalau saya ingin mengetahui teori tentu saya larinya ke Wikipedia tapi enggak pernah Wikipedia dijadikan sandaran karena di Wikipedia ketika ada orang ngomong itu ada sumbernya klik sumbernya itu yang kita pakai gitu ya Pak Surat turunkan semuanya Pak Surat ke identifikasi permasalahan identifikasi permasalahannya ini bagus intinya yakinkan oleh Pak Surat bahwa di bagian pertama pembelajaran MNK belum dapat berjalan maksimal karena keterdasarkan peralatan peraturan hukum itu semua sudah di statementkan di atas di 1.1 ada pernyataan karena sebenarnya identifikasi masalah kan summary-nya sampai di permasalahan yang diangkat oleh Pak Surat bahas juga ada enggak pembahasan di atasnya jangan sampai ujuk-ujuk muncul belum maksimal pemberajaran di sebagian SMK karena ini dukungan datanya dimana enggak boleh bikin statement sendiri maksud saya enggak boleh di S2 ujuk-ujuk bikin statement ini statementnya bagus saya juga mungkin mengakui mungkin-mungkin tapi akan jauh lebih bagus jika kemudian nanti ada pertanyaan cek saha itu Pak Surat kata data ini begini ya sudah kalau datanya sudah ada ngapain lagi jadi ABC ini identifikasinya bagus cuma yakinkan bahwa itu sudah ini adalah restatement dari 1.1 sebelumnya dimana 1.1 itu datanya sudah muncul paham ya Pak Surat ya batasan masalahnya berarti di batasan Pak Surat tinggal saya di tambahkan ya iya praktikum lainnya kompleksitas menggunakan simulasi komentar terdapat tidak ini nah nomor C kalau memang C itu sudah dieksploitasi di dalam penelitian Pak Surat itu enggak usah ditampilkan Pak Surat karena batasan masalah itu dari topik yang kita mau kerjakan bukan dari topik yang kita enggak kerjakan jadi identifikasi masalahnya adalah identifikasi dari keseluruhan topik yang akan kita kerjakan nama berikutnya di rumusan masalah gimana caranya bagaimana mengembangkan kenapa pakai istilah pengembangan karena saya membuat membuat dari yang belum ada karena ada orang yang memahami pengembangan itu adalah improvement dari yang sudah ada gitu Pak Surat jadi kalau mau terbebas dari itu bagaimana desain model training kit job sheet berbasis mikrokontrol Ardino berapa jenisnya itu akan jauh lebih enak tapi kalau mengembangkan berarti ada riset sebelumnya terkait yang sama dengan Pak Ardino sudah ada bahasan tidak terkait artikel penelitian yang sama penelitian sebelumnya di hal yang sama ada Pak tapi bukan dipertahankan di sistem komputer banyaknya itu Arduino itu di elektro Pak dan di IOT yang sekarang itu penelitian sebelumnya justru memperkuat agar kemudian mengarah ke pemanfaatan Arduino di topik yang mau Bapak pakai apa-apa justru terus juga banyak yang hanya kalau saya ini rencananya Pak itu selain sensor-sensor dan Arduino itu saya tambahkan disitu Raspberry jadi satu kotak itu sudah bisa langsung digunakan tanpa bantuan laptop selama ini itu adanya hanya komponen-komponen terus kemudian kita kodenya tetap pakai laptop kita sendiri itu yang Bapak omongin itu bagus cuma sayangnya tidak ditampilkan di latar belakang masalah jangan sampai nanti Ibu dan Bapak pada saat pengujian ditanya menerangkan bagus lalu saya tanya apa yang Bapak terangkan bagus ditulis tidak tidak padahal kita menulis laporan berbentuk buku itu ditulis saya ingatkan ke yang lain yang tadi yang sudah Bu Maya Usahakan benar ada penelitian terkait penelitian terkait dengan topik ini kalau misalkan ada dua variabel variabel A variabel B di topik kita lalu kemudian ada penelitian terkait tapi cuma ngait di variabel A tidak sampai kemudian B saya mau pakai larikan ke B justru itu bagus seperti yang tadi Pak Sampaikan di penelitian terkait baru sampai itu namanya state of the art Pak Suratno kan kemarin di awal saya sempat sampaikan Ibu koleksi paper lalu inventory mereka sampai kemana nah kita kalau bisa melanjutkan ketercampaian mereka menjadi lebih jauh gitu Pak Suratno ya Pak oke ke tujuan nah yang tujuan saya pikir Pak Suratno sudah tahu dari yang tadi usahakan pakai taksalomi belum yang di atas ini semuanya karari mengetahui mengetahui itu hilangkan itu S1 bahkan kata teman saya itu D3 mungkin di SMA untuk mengetahui saja hindari supaya tantangannya lebih tinggi berani masuk oke cukup Pak yang lainnya ikuti seperti yang tadi saya sampaikan ya terima kasih Pak lanjut ya Pak makasih Pak Suratno tadi Pak Bayu mau Pak Bayu halo coba ya udah ganti udah ganti device ya coba Pak di share screen nah ini udah ada Pak udah oke ya baik semuanya merahim langsung aja Pak kalau saya judulnya seperti ini Pak untuk meningkatkan problem solve and analytical thinking pada mahasiswa jurusan PAUD ini tuh dilatar belakangi dari beberapa jurnal dan mata kuliah yang telah saya dapatkan gitu ya karena saya bukan dari pendidikan dan terbuka hal ini gitu ya bahwa adanya pembelajaran abad 21 dan yang 4.0 itu tuh pekerjaan ya terkait pekerjaan yang 4.0 dan pelajaran di abad 21 ternyata di luar sana itu anak-anak usia dini itu telah diajarkan analytical and problem solve thinking yang ternyata itu tuh terkandung dalam pendekatan computational thinking yang ada 4 itu yang tadi Bapak pernah sebutkan gitu ya nah latar belakang dari sana kenapa di Indonesia belum gitu ya atau ada tapi saya lihat mungkin diimplementasi mungkin cara mengajaran memang computational thinking tapi mereka atau grup pengajar itu belum paham atau nggak ngerti itu tuh ternyata computational thinking ya atau berpikir analisis dan problem solving dari situ saya pengen tahu pengajar guru paut itu dia udah paham belum tentang pendekatan computational thinking gitu Pak makanya disini saya membuat rumusan masalah itu bagaimana mahasiswa yang calon guru paut ini membuat produk pembelajaran bagian anak usia dini jangan-jangan dari dulu emang sudah menerapkan CT tapi belum maksimum gitu makanya tujuan penelitiannya itu untuk meningkatkan keterampilan problem solving dan analytical thinking tadi itu yang mengandung computational thinking untuk membuat produk bahan ajar bagi anak usia dini Pak nah untuk batasan masalah sendiri nanti hanya hasil atau konsep berupa konsep dari hasil pemahaman mahasiswa yang telah diberikan materi problem solving dengan analytical thinking tapi kayak gitu Pak oke coba lihat ke atas Pak Bayu proposalnya adalah meningkatkan problem solving dan analytical thinking pada mahasiswa jurusan ini T pada mahasiswa jurusan politik gimana maksudnya jadi yang masih kuliah bukan ke guru Pak Ud apa yang ditingkatkan itu Pak Pak keterampilan problem solving dan analytical thinking tujuannya itu tadi Pak biar dia bisa membuat suatu produk pembelajaran bagi anak-anak Pak Ud tapi yang mengandung itu outputnya apa outputnya eh sebentar ya ini proposal penelitian untuk disertai tesis ya oh iya outputnya apa produk Pak produk pembelajaran ya produknya apa dalam bentuk apa produk pembelajarannya ya itu tadi pembelajaran bagi anak usia dini Pak ya itu kan tadi si Bu Alian misalkan produknya adalah berupa multimedia gitu kan ya lalu kemudian siapa tadi yang terakhir Pak Surat itu bikin model untuk membantu memahami sistem komputer berbasis Arduino gitu ya jadi produknya jelas nih produk itu tidak harus physical product bisa jadi kemudian bentuknya konsep model perangkat lunak perangkat keras gitu ya nah dari Pak Bayu ini hasilnya apa Pak Bayu mungkin disini konsep sih Pak nah ini konsep yaitu untuk pembuatan mungkin RPP tapi saya gak tau kalau dipaut itu apa ya kalau RPP semua guru pasti punya apa ya sekarang balik lagi ke kapal Pak Bayu ini Pak Bayu latar belakangnya apa Pak Bayu itu tadi Pak untuk mengejar belajaran di abad 21 dan bukan bukan latar belakang Pak Bayu keilmuannya apa kemarin S1 nya dimana bukan pendidikan bukan informatika pur oke kalau saya lihat judulnya Pak Bayu coba ke judul lagi saya lupa judulnya oke kalau lihat ke judulnya saya ingin mengingatkan Pak Bayu dan teman-teman yang lain supaya menghindari ibu dan bapak bikin tesis isinya lebih ke deskriptif report gitu ya lebih ke monitoring report yang kemudian bentuknya artikel-artikel populer ya khawatir kemudian hasilnya yang ditulis oleh Pak Bayu ini lebih kemudian sama dengan artikel populer di di apa ya di majalah atau di kuran misalkan harus dibedakan karena ibu dan bapak di tesis itu lebih ke artikel imia jadi kalau ada artikel imia ada hal yang baru yang kemudian ditawarkan makanya tadi saya tanya misalkan begini bahwa Pak Bayu concern dengan penguasaan kemampuan problem soft dan analytical thinking untuk mahasiswa paud karena sebenarnya bagusnya untuk guru untuk implementasi bukan untuk mahasiswa karena untuk mahasiswa itu mereka masih dalam proses belajar saya pikir pasti kemudian mereka menggunakan ini nah kalau kemudian bapak terobsesi dengan gimana caranya meningkatkan kemampuan guru atau mahasiswa yang kebapak tuliskan di sisi problem soft dan analytical thinking sesuai dengan tentutan pembelajaran abad 21 maka Pak Bayu ini harus memberikan solusi dalam bentuk apa nih solusinya anda bisa cuma analisis bahwa endingnya penting bagi mahasiswa jurusan paud untuk mempunyai kemampuan problem solved dan analytical thinking meskipun nanti ketika anda menjadi guru itu siswanya masih dalam ukuran anak-anak misalkan kalau saya lebih menentang bukan untuk mahasiswa untuk guru bagaimana caranya apa yang kemudian Bapak hasilkan nanti apakah model model itu nanti mekanisme caranya begini kalau di RPP harusnya ada ini pelaksanaannya akan begini intinya adalah ibu dan Bapak semua menghasilkan produk yang bisa dipakai sebagai guideline selain sebagai guideline juga dipakai sebagai tools untuk memudahkan ibu mencapai pembelajaran Bu Oyan sama Pak Suratno itu tuh hasilnya kalau Bu Rani tadi hasilnya adalah saya tahu nanti Bu Rani hasilnya analisis hasil penelitian Ibu Rani apakah betul blender learning ini menunjang pemahaman siswa tadi kalau tidak salah saya lupa lagi atau justru dari sana kalau S2 kalau bagus justru Ibu Bu Rani mendapatkan hal kekurangan dari pelaksanaan blended learning untuk meningkatkan pemahaman siswa tadi lalu Ibu menyarankan alternatifnya ini perbaikannya di bagian ini harus begini di bagian itu harus begini nah di Pak Bayu juga sama hasilnya apa kira-kira gitu jadi kalau misalkan ini konsep tua apa konsep tua framework atau apa ya saya sebutkan di sana jadi misalkan desain konsep tua framework untuk peningkatan kemampuan guru guru paut dalam menuntut ketampilan abad suatu atau apa ya desain konsep tua framework problem solving dan analytical thinking untuk pengajaran paut eh pendidikannya untuk pengajaran anak usia dini misalkan itu boleh itu jadi sebutkan misalnya desain konsep tadi desain konseptual framework apa ya desain konseptual framework kemampuan problem solve dan analytical thinking atau framework pengajaran berbasis problem solve dan analytical thinking untuk jenjang paut gitu misalkan itu masih mending itu konsep sebenarnya itu konsep larinya kalau anak ini bagus boleh desain konseptual framework berbasis computational thinking untuk jenjang paut boleh nanti itu konseptual framework framework kayak gimana jadi tau kan ya framework itu jadinya ibu bapak desain itu akan kebanyakan pabayu akan main kebanyakan di literature review theoretical framework nanti di bab dua disusun untuk menyusun konseptual framework berbasis city pada jenjang paut itu apa saja kebutuhan theoretical framework yang dibutuhkan teori apa teori apa teori apa teori apa sampai kemudian bapak menganalisi semua teori yang ada lalu kemudian meng-capture semua apa yang ada di paper setiap orang jadi misalkan ternyata kemampuan problem solving untuk anak usia dini itu diperlukan itu kata siapa papernya ada sitir langsung kata-katanya asli punya siapa itu jadi literature review kebanyakan di pabayu akhirnya lalu bisa disandingkan dengan hasil wawancara betulkah problem solving dan analika thinking untuk tinggal dipentingkan modelnya seperti apa tingkatannya seperti apa karena akan beda banget anak kecil sama anak yang menuju dewasa sebenarnya anak-anak terus SMA juga pembelajaran anak-anak bukan pembelajaran dewasa beda dengan mahasiswa nah di pabayu ini banyak yang harus dikerjakan di pabayu turun ke bawah di pabayu di kanan komennya sudah benar harus ada fakta dan data yang kemudian disampaikan munculkan banyak harus mengembangkan tampilan CT yang tadi tentang CT penting dan seterusnya sudah banyak tapi CT yang kemudian dianggap penting di pendidikan asusia dini itu keluarkan juga datanya data yang saya maksud nanti lebih ke apakah ada orang yang menyatakan bahwa CT itu untuk usia dini penting lalu kenapa itu penting cari masalahnya kalau kemudian anak usia dini kita tidak dari awal dikenalkan CT dikenalkannya sudah dewasa apa yang terjadi ada nggak tampilkan itu benar-benar mendukung kenapa kemudian diperlukan sebuah teoretical atau conceptual yang tadi kita kemudian bahas sama-sama gitu Pak turunkan ke bawah ibuan saya nggak tahu persisnya ini sistematikanya disusun oleh Pak Munir atau kemudian ibuan bapak istihad masing-masing berdasarkan komparatif analisis dari proposal yang sudah ada istihad masing-masing Pak istihad masing-masing karena tadi Pak Suratno ada identifikasi masalah lalu ada rumusan masalah karena biasanya identifikasi yang ada rumusan itu disatuin dalam bentuk pertanyaan penelitian umumnya rumusan masalah Pak Bayu supaya kemudian agak umum di UBI juga umum biasanya rumusan masalah itu dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian pertanyaan penelitian akan jadi banyak kalau misalkan bapak mau bikinnya konseptual framework maka bapak harus kemudian nyusunnya misalkan apa saja elemen dari elemen dari konseptual framework secara umum elemen apa saja elemen framework untuk usia dini seperti apa dan seterusnya lalu kemudian yang keduaannya adalah bagaimana menyusun konseptual framework berdasarkan hasil elemen yang ditemukan lalu kemudian yang ketiga yang terakhir itu adalah bagaimana menguji konseptual framework yang dihasilkan apa saja elemen framework bagaimana membangun atau yang membangun konseptual framework tadi yang ketiga bagaimana menguji konseptual framework nanti dituliskan jadi misalkan apa saja elemen untuk yang diperlukan untuk membangun konseptual framework blablabla apa teruskan supaya agak panjang saya mau tanya ke Pak Bayunya sudah tahu enggak bagaimana cara menguji konseptual diujikan dengan ahli oke good satu bisa diuji beberapa kali dengan expert judgment oke nah bagaimana caranya expert judgment yang diuji bisa jadi satu misalkan di awal si konseptual framework itu nantinya supaya robas Pak Bayu supaya robas dia tidak langsung selesaikan oleh Pak Bayu lalu diuji kalau bisa berproses misalkan konseptual framework pertama diujikan ke ahli dua orang ahli yang kemudian sesuai dengan framework yang Pak Bayu buat ahli paut ahli framework oke nanti masukannya dicatat oleh Bapak lalu kemudian frameworknya direvisi jadi framework versi 2 nah di versi 2 misalkan sederhananya Bapak mundang beberapa expert lalu buat dalam bentuk FGD focus group discussion buat instrument untuk menilai terangin dulu lalu instrumentnya mereka menilai masing-masing berdasarkan instrument yang Bapak bikin lalu kemudian hasilnya diolah expertnya gak usah banyak-banyak supaya telir 5 orang misalkan supaya ganjil 5 orang hasil penilaian mereka lalu diolah lalu secara umum misalkan instrumentnya menggunakan skala 1 sampai 5 jadi berdasarkan FGD yang dihadiri oleh expert blab-blab-blab-blab maka mereka menilai konseptual framework saya dengan skala 5 berada pada berapa titik berapa usahakan sekali FGD-nya dan jangan sampai semuanya menilai FGD Bapak itu berada di wilayah kritis di bawah angka 1 2 sampai 3 usahakan dia di 4, sekian atau 3,5 ke atas coba lihat yang terakhir di tujuannya sesuaikan dengan taksonomi belum belajar sama teman-teman yang latar belakangnya pendidikan atau guru apa itu taksonomi belum atau belajar sendiri cari apa itu taksonomi belum usahakan masuk di C 3,4,5,6 ada pertanyaan Pak Bayu cukup banyak silakan terima kasih Pak terima kasih Pak Bayu kita lanjut satu orang lagi atau bagaimana Pak ini lah satu orang lagi mirip-mirip siapa ibu bapak yang boleh ini ini sabar rosen ibu maya ibu 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 ini saya coba mohon maaf kalau misalkan sederhana karena belum bisa kalau mau bikin tool jadi ini aja judulnya boleh lah kalau sekarang minta maafnya boleh tapi nanti kalau dilanjutkan nggak boleh minta maaf atas kekurangan ya minta masukannya untuk karena buat ke teknisnya berarti kan harus lebih dari ini ya Pak ya judulnya efektivitas pembelajaran daring dengan menggunakan google classroom pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital gitu Pak di kelas 10 RPL itu saja atau ada yang lain yaudah itu saja Pak padahal halamannya ada 13 hari ini maksudnya judulnya gini Pak ya di latar belangi pelajaran saat ini yang karena adanya virus COVID-19 berdampak pada pembelajaran yang harus dilakukan secara daring di tahun sekarang pas masuk semester pertama itu di SMK1 Talaga mulai ada beberapa guru yang menggunakan atau memanfaatkan google classroom gitu Pak untuk proses belajar-mengajar salah satunya pada pada semuanya sih hampir hampir semua mata pelajaran khususnya SIMDIG yang saya ampu gitu ya ini akibatnya untuk mengupayakan pembelajaran yang efektif perlu dilakukan persiapan secara menyeluruh ya itu ya Google Classroom merupakan platform yang bisa menciptakan proses pembelajaran dalam luang kelas dalam dunia maya ini kemudian ya itu tadi karena Google Classroom di apa ya dianggap punya beberapa fitur ada ya bisa ada tugas atau misalkan ngeling atau video dan seterusnya maka digunakan Google Classroom seperti itu ya itu Pak untuk kerumusannya ya tadi berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan hingga rumusan permasalahannya pada penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital di kelas 10 RPL SMKN 1 Talaga tujuannya untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital di kelas 10 RPL SMKN 1 Talaga mungkin itu Pak mohon masukannya terima kasih untuk yang Bumaya saya mau terbalik karena tadi sudah beberapa yang disampaikan sekarang agak terbalik Ibu berdasarkan tadi diskusi kita dengan teman-temannya yang lain apa yang harus diperbaiki Ibu? dibalikin bagian mana saja yang harus diperbaiki yang mungkin di rumusan di rumusan usahakan kemudian turunkan menjadi pertanyaan minimal 2 kalau bisa 3 jadi di rumusan masalah itu supaya tidak susah Ibu mainnya di pola algoritma initial state proses sama kemudian di output jadi lebih apa yang diperlukan bagaimana cara membangun bagaimana cara menguji atau apa dampak yang dihasilkan dari mengukur dampak yang dihasilkan terhadap proses pembelajaran misalkan itu akan lebih mudah jadi steroid type-nya 3 aja tidak usah susah terus di tujuan di tujuan ingat ya taksonomi belumnya untuk pembelajaran abad 2-1 terus apa lagi ya 3 ke atas apa lagi ya Pak ya itu tadi tujuan itu berarti harus disesuaikan dengan rumusan misalkan gini kalau kemudian di teksnya seperti yang tadi saya sampaikan kan ibu sedang ingin mengukur apa yang ingin diukur dari pemanfaatan classroom efektivitasnya efektivitas turunkan itu efektivitasnya seperti apa ingin mengukur apa di efektivitas saya saya bertanya beneran ini ke teman-teman semuanya yang sudah jadi guru efektivitas pembelajaran itu apa saja ukurannya kalau misalkan hasil pembelajarannya bisa ada perubahan gitu Pak nah elemen ini apa saja efektivitas pembelajaran itu apa saja yang diukur apa saja apa ya ada oh misalkan teori apa itu indikatornya indikator efektivitas berhasil mengantarkan siswa mencapai tujuan instruksional kalau ibu ingin mengukur keberhasilan pembelajaran menggunakan google crossroom lalu kemudian teorinya menyatakan keberhasilan itu indikatornya adalah mampu mengantarkan siswa mencapai tujuan interaksional yang telah ditetapkan kumah cara mengukurnya misal di tujuan pembelajaran misalkan bisa apa ya bisa bisa apa ya bisa mengetahui bla 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 gitu kan ya nah kumah cara mengukurnya untuk tahu bahwa siswa kita bisa disoal dikasih soal misalkan jadi ibu dia dia sudah tahu nih kalau untuk mengukur yang begitu berarti nanti ibu harus menyusun evaluasi pembelajaran ya kan harus menyusun evaluasi pembelajaran yang dapat berbicara tentang keberhasilan pembelajaran melalui pencapaian interaksional yang sudah disampaikan di RPP jadi jangan lupa nih bagi guru kan di RPP sudah disebutkan interaksionalnya harus begini gitu ya interaksional yang ingin dicapai gini belum tadi balik lagi ke belum 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 gitu nah bagaimana caranya ibu dan bapak guru ini mengetahui itu maka harus menyusun instrumen evaluasi nah instrumen evaluasinya tidak hanya dalam bentuk soal sebenarnya kan ya dalam bentuk apapun jadi ibu T nanti di tujuan gitu ya atau di pertanyaan penelitian salah satunya adalah bagaimana menyusun instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas pembelajaran tersebut jawabannya nanti berarti untuk bukan mengetahui justru untuk merancang instrumen evaluasi usahakan sih jangan ke soal kalau kalau saya yang lain lah gitu kumah cara mengukurnya kalau enggak bisa ya ke soal-soal juga ya tapi di pertanggung jawaban gitu teori evaluasi teori menyusun soal itu kayak gimana bagaimana jajemen terhadap soal dari kebahasaan wah itu rame itu yang diomongi nanti jangan-jangan kemudian ibu malah mau bikin bagaimana membuat model evaluasi efektivitas pembelajaran dengan menggunakan google crash ini asik lagi nih bikin model juga sama nanti kenapa saya dari tadi ngomong-ngomong model supaya manfaatnya lebih banyak bisa dimanfaatkan oleh orang lain dipakai itu kalau kemudian paham ya bu ya nah terus yang nomor dua umah acara nyata ngukur memberikan pengalaman belajar atrak melibatkan siswa aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan interaksional balik lagi ke interaksional umah acara nanti lah dijawab di riset tapi hati-hati maksud saya jadi kalau misalkan ibu dan bapak membuat topik seperti yang bu Maya misalkan sudah jelas google classroom ada google meet ada kemudian microsoft team ada juga kan banyak fiturnya semuanya hampir mirip sama sama aja seperti yang sekarang kan fiturnya sama mungkin ada fitur-fitur yang lain yang kemudian tidak dimiliki misalkan google classroom sama dengan microsoft team mungkin agak yang berbeda entah itu ditampilannya seolah-olah di kelas dan terusnya misalkan justru yang paling penting adalah mengukur efektivitasnya kenapa sih harus pakai google classroom kan pertanyaannya nanti gitu ibu Maya ibu Maya harus siap kenapa sih gak pakai microsoft team aja yang diteliti kenapa ini yang harus dibuktikan juga datanya kayak gimana kalau yang ingin diukur adalah efektivitas menggunakan google classroom efektivitas maka yang ada di pikiran kita adalah bagaimana caranya mengukur efektivitas itu apakah kemudian kalau dievaluasi berarti kan kita harus konsentrasi bagaimana mengembangkan model pengukuran ekstivitas pembelajaran berbasis google classroom atau berbasis kenapa ya gak ada yang kemudian tertarik menggunakan istilah sinkronous dengan sinkronous model nanti di batasan masalah disebutkan tool sinkronous model yang dipakai adalah google classroom misalkan jadi yang konsentrasinya bagaimana mengukur tapi tadi sudah bener gak apa-apa judulnya itu dulu nanti kemudian kan bisa beda pandangan saya dengan teman-teman yang lain tapi intinya nanti Bu Maya sudah tahu jadi di tujuan diomong ini bagaimana mengembangkan model instrumen evaluasi untuk mengukur tadi jadi Bu Maya harus turunkan dulu efektivitas yang dimaksud itu apanya yang mau dilihat karena ini belum jelas kan di batasan masalah juga tidak dilihat efektivitas apa yang diacu ada pertanyaan lain Bu Maya gak ada Pak gak ada gak ada cukup kalau gitu makasih Pak makasih Pak sama-sama lagi atau udah masih ada ada berapa orang lagi sih Bu Maya Alif belum terus Pak Kiki juga belum Pak Adik belum banyak banget ya iya ada dua orang sama yang dua orang itu kan belum masuk Pak Pak Alif Pak Alif ini aja dulu tampilkan judulnya kita bahas kali itu lama gitu-gitu ini apa namanya pembahasan kita sampai jam berapa nih sampai jam 6 Pak oh sampai jam 6 sebenarnya ya iya oke oke sebelum maghrib lah baik kalau judul saya ini mengembangkan kemampuan berpikir komputasi untuk siswa di daerah tertinggal Pak Pak Alif ini ada mirip-mirip dengan siapa tadi yang udah tiga orang yang berpikir soal yang mengembangkan topik tentang CT ya iya jadi udah tau gitu koreksinya ah bener koreksinya ya yang di rumusan masalah nih masih kayak S1 gitu Pak ah iya bener tujuan penelitian juga mengetahui tapi Pak Pak Alif ini pake hipotesis ya kenapa Pak nah pake hipotesis ya iya ya tau ya nanti ya hipotesis ini bagus nih pake hipotesis tapi sudah tau ya pengolahan hipotesis kayak gimana ya kan statistik oriented nih iya bener ya nah gak apa-apa pake hipotesis dan terusnya nanti konsentrasinya lebih ke membuktikan apakah hipotesis kita bener atau tidak gitu kan ya iya Pak oke statistiknya oke sebentar nih HO nya nilai CT siswa tidak ada perbedaan saat dan sebelum sesudah nilai CT CT yang dimaksudnya apa nih jadi saya gunain unplug unplug CS pak CS unplug untuk belajar komputer pada siswa di HO nya kenapa kemudian yang diukur CT nya CT nilai CT itu gimana caranya mengetahui kita punya nilai CT siswa ini Pak pake soal by brush buat tes prates sama post tesnya ini terpisah dari mata pelajaran maksudnya mata pelajaran ada mata pelajaran CT langsung di sekolah gak gak ada itu maksudnya keluar dari ini hanya untuk mengukur apakah siswa kita mempunyai kemampuan critical thinking gitu kan ya iya bener oke lalu kemudian pake beberas yang di ini soal-soal dari beberas yang dipake iya Pak tapi menggunakan unplug iya belajarnya unplug oke Bapak ngedesain unplug sendiri untuk untuk menilai kemampuan CT siswa kalau kalau sekarangnya belum tau ya Pak tapi kemungkinan sih kayaknya iya kalau iya topiknya biar agak rame gitu itu dimunculin nih unplugnya di atas jadi judul gitu loh Pak Ali coba coba angkat judulnya ini judulnya para lawur saya nih kalau judulnya tetap begini Pak Ali unplug unplug activities untuk kemampuan berpikir seperti itu iya gak unplug kan unplug itu harus didesain sama Pak Ali iya kan tujuannya Pak Pak Ali ini bikin gini dulu kalau judulnya adalah mengembangkan kemampuan berpikir komputasi untuk siswa di daerah tertinggal pertanyaan saya kan Indonesia punya 3 SM tertinggal 3T tertinggal terdalam terjauh kan gitu ya Pak Ali iya Pak pertanyaan saya memang kemampuan berpikir siswa di daerah tertinggal dengan di daerah kota di daerah terluar itu beda kalau menurut saya karena siswa di daerah tertinggal ini belum tersentuh yang namanya teknologi kalau tujuannya ke sana asumsi saya tadinya berpikir mengembangkan kemampuan berpikir siswa di daerah tertinggal karena merasa kemampuan CT siswa di daerah tertinggal dengan di kota itu beda tapi ternyata persoalannya hanya persoalannya karena tidak tersentuh teknologi sehingga Pak Ali orientasinya lebih ke-unplug gitu ya iya betul kalau mau itu justru mengembangkan atau boleh mengembangkan instrumen atau apalah mengembangkan apa-apa titik-titik unplug komputer untuk mengukur kemampuan berpikir komputasi siswa di daerah tertinggal jadi kalau ditanya kenapa sih gak disebutkan untuk siswa di daerah tertinggal gak masalah Pak Ali karena unplug tidak hanya daerah tertinggal di daerah saya yang saya klaim sebagai kota meskipun namanya desa cendunu unplug tetap butuh lemur palem ristik selama satu hari ma jadi tidak mati gaya guru karena tidak semua juga memiliki perangkat komputer jadi hilangkan daerah tertinggalnya misalnya mengembangkan apa titik-titik unplug unplug komputasional atau unplug komputasional thinking yaudah gitu aja bagus karena nanti dibatasan masalah bisa disebutkan ini dapat dipakai di daerah tertinggal atau tidak harus di daerah tertinggal saja setuju gak di kota aja juga bisa tidak harus di unplug saya pikirnya lebih butuh kali tapi intinya unplug itu kalau dulu ketika kemarin-kemarin ketika saya ngajar di PPG untuk guru-guru yang mau sertifikasi saya juga memberikan alternatif solusi dalam bentuk unplug saya kasih video-video yang ada di Youtube banyak banget bahkan di luar Indonesia itu sudah dikenalkan di tahun 1900 sekianan dan itu yang diajarkan di kota bukan di daerah tetapi nanti tinggal disebutkan nanti oleh Pak Alif dimanfaat penelitian dapat digunakan untuk mengajar di daerah tertinggal bagi guru itu boleh tapi di judulnya jangan karena terlalu mengkerdilkan riset sendiri gitu loh maksudnya yang lain gimana tadi sudah tahu apa yang harus dilakukan ada yang ditanyakan Pak Alif cukup Pak saya rasa benar cukup Insya Allah saya fokusnya ke rumusan masalah yang penting kelihatan nanti perubahannya dan memahami konteks yang harus dirubah itu apa saja kita ya Pak Alif masih ada yang mau atau gimana Pak Pak Kiki Pak Adit boleh ya boleh Pak bagus Pak ije share kini Pak ya silahkan share screen sudah terlihat Pak oke sudah Pak Kiki Manga baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk rencana proposal saya judulnya yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan computational thinking untuk siswa sekolah menengah pertama jadi kenapa SMP gitu ya Pak karena memang di latar belakangi sebenarnya saya tuh nanya dulu gitu ke guru di guru informatika kalau di SMP jadi memang di SMP itu ada materi komputasi gitu ada materi komputasi tentang algoritma gitu nah kembalin juga saya baru nanya aja sekilas gitu ya nanya sekilas ternyata memang untuk Siti gitu ya siswanya itu kalau dikasih soal-soal seperti beberas itu masih kurang paham gitu cara penyelesaian masalahnya seperti apa gitu yang melatar belakangi tapi belum saya wawancara atau belum kasih saya instrumen belum dikasih instrumen wawancara gitu jadi hanya sebatas hanya sebatas obrolan gitu terus yang keduanya memang di latar belakangi dari penelitian sebelumnya gitu Pak tapi apa untuk materinya belum nemu paper yang terkait tentang materi informatika gitu khususnya computational thinking gitu Pak kemudian disini untuk rumusan masalahnya yang pertama bagaimana desain media pembelajaran game berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan computational thinking kemudian yang kedua bagaimana tanggapan siswa terhadap media game berbasis Android yang akan dikembangkan kemudian yang ketiga bagaimana peningkatan kemampuan computational thinking siswa dalam pembelajaran menggunakan media game berbasis Android kemudian untuk batasan masalah penelitian ini terfokus pada pembuatan media pembelajaran computational thinking untuk siswa SMP dan untuk mengetahui kemampuan computational thinking yang dimiliki siswa SMP kemudian yang selanjutnya penelitian ini berfokus untuk mengenalkan media interaktif berbasis mobile game kepada siswa sebagai sarana pembelajaran tambahan dalam mempelajari mata pelajaran informatika pada materi algoritma pemprograman kemudian tujuan penelitian merancang dan mengembangkan media pembelajaran computational thinking untuk siswa SMP yang kedua menganalisis dan mengevaluasi kemampuan computational thinking yang dimiliki siswa SMP dengan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang selanjutnya menganalisis tanggapan siswa terhadap media pembelajaran pembelajaran yang telah dikembangkan jadi intinya Pak saya itu rencana membuat sebuah game atau media pembelajaran yang isinya itu berbasis soal-soal komputasi yang mencakup 4 aspek siti intinya seperti itu untuk dari masalahnya juga saya juga belum signifikan untuk mencari masalah di sekolah untuk mencari masalah di SMP jadi kemarin hanya sekedar wawancara sama gurunya guru informatika itu Pak rencananya seperti itu oke terima kasih Pak Kiki ya Pak dari beberapa yang tadi maju ini ternyata Bu Siti ini menjadi topik yang rame ya dipakai baru kuliah itu Pak iya Pak betul yang lainnya yang lainnya belum nanti kalau semester depan ada materi lagi kayaknya berubah lagi betul Bu Ani biasanya kalau kalau di pertama-tama mungkin mungkin akan diizinkan tapi biasanya nanti kalau yang sama akan dikomparasi akan dibanding-bandingkan dengan yang lain betul Pak ya gak masalah bagi saya tapi saya pikir Pak Kiki tadi kan ngikutin ya ngikutin punya Bu Olyan ngikutin punya siapa yang berbasis itu jadi tahu banget apa yang harus diperbaiki betul Pak nah oke itu lalu kemudian tadi coba turun ke bawah ke rumusan atau apa ya terus oh batasan oh iya ini itu bukan batasan tuh dua-duanya Pak fokus penelitian ini adalah membuat media pembelajaran komputasional thinking untuk mengetahui kemampuan bukankah tidak ada batasan apakah ini kenapa saya sebutkan bukan batasan karena itu sama dengan topik dengan judulnya bahkan memang itu yang akan dibuat jadi misalkan Pak Bapak mau kemana saya mau ke Jakarta menggunakan sepeda batasan masalahnya apa dengan menggunakan sepeda saya akan menuju ke Jakarta kan itu te kalimat lain dari apa yang mau dikerjai tapi kalau kemudian batasan masalah misalkan sepeda yang digunakan adalah sepeda on sale nah batasan masalah karena sepeda banyak itu bukan masalah yang kedua yang nomor dua menurut Pak Kiki itu batasan bukan sebenarnya menurut saya itu batasan karena dibatasi Pak jadi materinya hanya materi algoritma pemrograman saja gitu Pak mungkin gitu Pak kalau misalkan nanti seperti ini sebenarnya benar nih ini ada batasan cuma tuliskan yang jelas batasannya misalkan multimedia interaktifnya berbasis game dan game apa tuh game yang kemudian mau diangkat game banyak sudah tahu ya multimedia game berbasis genre game banyak banyak kalau disebutin baru itu batasan masalah sebenarnya kalau Pak Kiki di batasan masalah ini bagi saya bukan batasan masalah tapi nambah masalah pokoknya saya berbasis game game lalu kemudian ini materinya di algoritma pemograman itu materinya banyak yang bisa dipakai dengan bentuk soal seperti beberas yang mana yang tadi lihat ya Bu Olian dibatasi matanya itu yang dimaksud dengan batasan masalah saya pikir tujuan masalahnya nanti apa namanya apa namanya disesuaikan kan ya siapa nanti anak ketemu dengan dokter rasim kalau kemudian larinya ke game apa lagi yang ingin ditanyakan untuk sementara cukup Pak tahu ya dari tadi kita maraton dengan teman-teman yang lain betul Pak mungkin cukup sekian Pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Pak Kiki oh ya sambil ini ya nambahin juga untuk yang lain Pak Kiki tadi diomongin di SMP pastikan bahwa ternyata soal-soal Bebras atau Siti itu ternyata level litasnya mengikuti usia misalkan kalau tidak itu gak bisa tuh pakai level SMP dan terusnya sebenarnya Pak Kiki di judul gak usah ngomong SMP dibatasan masalah ya kan multimedia interaktif berbasis gender grip ini hanya diorientasikan untuk siswa SMP tapi harus ada penelitian yang didukung yang mendukung bahwa ternyata CT itu soal-soal Bebras itu memang misalkan untuk mengukur kemampuan CT-nya itu berbasis usia juga gitu ya iya Pak gimana gimana Bu Alian ini satu lagi aja Pak soalnya apa namanya yang dua kan gak masuk ini Pak Adit satu lagi Pak Adit mau Pak Adit maaf ya Pak iya gak apa-apa sudah tampil ya judul saya tentang pengaruh mode pembelajaran example non-example berbantu bebas bebas tax card terhadap hasil belajar siswa pada materi computational thinking rame ini Siti ini tadi yang beda banget Pak Suratno sama Pak Anjar mungkin ya Bu Maya juga beda bukan Siti ini kolompok Siti luar biasa berarti Pak Lala yang berhasil mempengaruhi kalian untuk Siti ya terus kan Pak Adit ya masalahnya ini tentang perkembangan Siti dan pentingnya Siti saat ini diberbagai dunia diberbagai dunia saat ini lalu juga yang di Indonesia itu di Permendikbud nomor 37 Siti sudah resmi dimuat sebagai KD di Mata Pelajar Informatika yaitu KD 3.5 yang ada di kelas 7 SMP semester genap lalu juga saya menjantumkan tentang referensi tentang model pembelajaran example non-example juga tentang hasil penelitian terhadap mata pelajaran yang linear dengan informatika yaitu matematika dan IPA ternyata hasilnya positif sangat meningkatkan hasil pembelajaran lalu tentang bebas card itu apa rumusan masalahnya pertama bagaimana perencanaan dan pelaksanaan penerapan model example non-example berbantu bebas tax card pada materi Siti di kelas 7 di sekolah saya SMP 2 Ciamis lalu yang kedua bagaimana hasil belajar siswa pada materi Siti di kelas 7 SMP 2 Ciamis setelah penerapan model pembelajaran example non-example berbantuan bebas tax card batasan masalahnya konsep yang diteliti hanya pada salah satu materi pada KDR Tidak 5 yaitu materi tentang kalau di buku judulnya itu Pak Bebrass Computational Challenge isinya itu tentang yang Siti kemudian yang dekomposisi seperti itu kemudian selanjutnya hanya membahas tentang soal-soal beber isi materinya itu lalu batasan masalah yang kedua penelitian ini tidak membahas bebas tax card dan penggunaan bebas tax card secara lengkap jadi hanya langsung menggunakannya saja kemudian bebas tax card yang digunakan pada pembelajaran adalah bebas tax card 10 plus yang nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia karena kalau pakai bahasa Inggris pasti tidak ulang karena aslinya kan bahasa Inggris jadi untuk di Ciamisma harus diterjemahkan dulu dan mungkin pakai bahasa Indonesia kemudian tujuan penelitiannya mendapat gambaran perencanaan dan pelaksanaan penerapan model pembelajaran example non-example berbantu bebas tax card pada materi CT terus mendapat gambaran hasil belajar siswa pada materi CT di kelas 7 SMP setelah penerapan model example non-example berbantu bebas tax card manfaat penelitiannya ini saya belum baca belum baca naik di ke atas manfaat manfaatnya hasil penelitian ini tentang pengaruh model pembelajaran example non-example berbantu bebas tax card pada hasil belajar siswa pada materi CT diharapkan dapat menjadi sumbangan positif bagi pengembangan proses pembelajaran informatika di berbagai lembah pendidikan baik sebagai rujukan pembanding maupun pendukung oke lanjut kebawahnya ada lagi apa Pak Adit kebawah kebawahnya ya ini Pak nandasan teori sudah Pak Adit saya mau tanya seperti yang kebawah apa yang kemudian bisa diperbaiki berdasarkan tadi maraton dengan teman-teman yang lain bagian mananya oke kalau begitu saya pandu ya judul Pak Adit lihat judul ke atas oke kalau Pak Adit kemudian menggunakan ini nanti harusnya saya pikir tahu nih dampaknya terhadap keseluruhan risetnya Pak Adit coba lihat ya teman-teman yang lain ini pengaruh model pembelajaran blak-blak-blak terhadap blak-blak-blak oke kalau menggunakan pengaruh apa yang ingin diketahui Pak apa namanya Pak Adit apakah model pembelajaran dengan example not example beblast task ini mampu berpengaruh terhadap hasil belajar gitu kan ya ya betul Pak oke bagaimana cara menyelesaikan masalahnya pakai apa ini masih di judul aja dulu jangan kebawah karena ada di bawah ada yang nggak nyambung itu dengan apa mengembalikan hasil be-test dengan post-test nah kan kembali juga Bu Olyan itu gaya-gaya S1 di bawah ini kalau kemudian pakai pengaruh Pak Adit ini harus konsentrasi di statistik di statistik apa yang banyak nih statistik yang merujuk kepada statistik korelasi Pak Adit pernah dengar nggak istilah statistik korelasi nah itu kaitannya dengan korelasi hubungan untuk meningkat untuk mengukur tingkat hubungan kedua variable variablenya kan dua pembelajaran dengan model example dan best-best-task lalu variable yang kedua adalah hasil belajar itu statistik pengaruh apakah punya korelasi positif atau tidak ini melulu nanti risetnya pakai statistik itu ada range experiment misalkan statistiknya itu ngomongin soal dua variable yang diukur apakah ia ada pengaruh atau tidak jadi sekarang di S2 harus agak meningkat Pak Adit jangan mengukur pengaruh keduanya hanya dengan menggunakan post-test dan pre-test karena pista dan tut-test banyak kekurangannya kalau dipakai untuk mengukur pengaruh kan intinya benar gak ada pengaruh ada korelasinya gak jadi saya sarankan Pak Adit itu baca tentang konsep statistik statistik korelasi nanti tekniknya banyak jadi misalkan nanti dibatasan statistik korelasi model statistik korelasi yang akan digunakan adalah range per month itu mengukur antara variable A dengan variable B sering berpengaruh atau tidak atau menggunakan hipotesis seperti yang kemudian tadi ditampilkan oleh siapa tadi ada pengaruh atau tidak itu pasti kalau hipotesis ngomongnya pasti korelasi statistik sudah mempelajari statistik korelasi belum baru dengar aja wayah nah nih pelajari jadulnya pengaruh kalau pakai pengaruh pasti itu statistik yang mainin terus di rumusan coba sama di tujuan tujuan agak berminggungan karena Pak Adit menggunakan kalimat diksinya untuk mendapatkan gambaran gambaran seperti apa itu jangan menggunakan kalimat atau diksi yang sifatnya tidak bisa terukur Pak Adit coba di tujuannya dulu tujuan tujuan masalah tujuan riset di bawah nah mendapatkan gambaran mendapatkan gambaran kalau kemudian menggunakan analisis statistik analisis korelasi nanti disana disana lebih ke untuk menganalisis hasil statistik korelasi antara kedua variable nanti kalau misalkan hasil korelasi statistik menyatakan pengaruhnya tidak signifikan nanti dianalisis oleh Pak Adit justru disana secara statistik misalkan media yang Bapak pakai dengan eksempel terhadap media terhadap hasil belajar ini secara statistik ternyata pengaruhnya tidak signifikan hal ini karena dibahas banyak disana itu kesempatannya mengerjakan tesis secara statistik jadi hasil statistik mau positif mau negatif bahas bab empat itu akan jadi banyak pembahasan kalau pakai itu tapi supaya lebih dapat gambaran saya agak sulit di gambaran dalam waktu yang dekat ngomongin statistik range experiment baca nanti cari tahu tentang statistik korelasi jauh nah usahakan tadi tujuan itu lebih ke itu tadi untuk pakai taksonim iblumnya coba lari ke atas satu lagi ke rumusan penelitian saya mau tanya ke Pak Adit ini kalau pertanyaan penelitiannya bagaimana perencanaan dan pelaksanaan penerapan ini maksudnya kemana larinya riset kan setiap pertanyaan penelitian atau rumusan penelitian dalam bentuk pertanyaan adalah basis dari riset kita riset kita itu basisnya adalah pertanyaan penelitian ini kalau pertanyaan penelitian adalah bagaimana perencanaan dan pengaksanaan penerapan model itu gimana jawabnya nanti kayak gimana risetnya Pak Pak Adit membuat RFK gitu nanti ukur sendiri Pak Adit berarti berbicara soal bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran tapi berbasis model ini itu ada kompleks berat gak masalahnya atau kemudian bisa dikasih tahu aja jangan sampai tesisnya misalkan mohon maaf lebih baik disampaikan disini Pak kalau begitu kalau saya punya RPP RPP itu kemudian sistematika kan sudah jelas ada yang dianut oleh sekolah di Ciamis RPPT kayak gimana poin-poinnya sudah jelas tinggal sebutkan aja gimana secara nyusunnya harus ini tionya harus selesai aja tidak tidak terliti banyak Pak Pak Adit tapi kalau mengukur korelasinya nanti Pak Adit jadi hipotesisnya misalkan peningkatan hasil belajar itu dipengaruhi oleh perencanaan dan perencanaan pembelajaran yang baik oleh gurunya kalau itu bagian dari korelasinya bagian dari usaha Pak Adit untuk melihat ada korelasi enggak Pak Adit model pembelajaran yang dipakai adalah kayak tadi scientific lalu discovery learning udah kejawab kesana enggak Pak Alif Pak Alif Pak Adit jadi kalau jawabannya cuma mencantumkan model pembelajaran dalam RP maka jadinya enggak usah diresite kalau begitu Pak Adit maksudnya tapi kalau Pak Adit mengansumsikan Pak kalau mau pakai model pembelajaran eksemple no eksemple berbantuan bebas tasca maka kemudian RPP-nya harus disesuaikan semua orang tahu pasti itu umum pengetahuan umum generic knowledge tapi menurut hemat saya kalau tidak digunakan tidak dirancanakan entah itu kemudian ada alat-alat yang harus disesuaikan pengondisian kelas yang harus dilakukan maka kalau itu tidak dilakukan percuma pakai model pembelajaran apapun disebutkan RPP tidak akan signifikan mempengaruhi hasil belajaran tapi kalau disiapan ini pasti akan mempengaruhi jadi lebih ke arah bagaimana mengukur misalkan bagaimana mengukur perencanaan pembelajaran berbasis model pembelajaran ini terhadap keberhasilan belajar siswa kalau saya lebih ke sana bagaimana caranya pakai statistik korelasi kayak gitu larinya bagaimana hasil belajar siswa di kelas 2 setelah penerapan nanti kalau ditanya jawabannya adalah ya itu membandingkan perintes sama postes benar gak usahakan agak bergerak lebih jauh ke statistik korelasi baca dulu statistik korelasi karena kalau saya banyak-banyak tapi Pak Adit belum membaca statistik korelasi dengan teman-teman yang lain kalau ingin melihat pengaruh apa yang Ibu Anapa lakukan terhadap hasil belajar salah satu caranya dengan menganalisis berdasarkan hasil statistik korelasi berarti ada instrumen yang disusun apa yang mau dibandingkan parable-nya ini parable-nya turunkan menjadi hipotesis lalu kemudian korelasikan benar gak dihitung secara statistik itu ada korelasinya signifikan tidak signifikan biasa-biasa saja lalu dibahas begitu Pak Adit siapa terima kasih Pak jadi hasil nanti statistik korelasinya ini tidak signifikan lalu dibahas sampai kemudian akhirnya riset ini mengusulkan model penerapan perencanaan pembelajarannya harus begini buatkan nih bukan model mungkin dokumennya harus begini caranya begini itu yang harus ada alasan ketika kemudian kita merujuk hasil riset kita begitu ya baik Ibu dan Bapak Bu Alian kayaknya selesai Ibu dan Bapak mohon maaf jika kemudian ada kata-kata yang menyinggung Ibu dan Bapak Insya Allah itu saya sengaja supaya kemudian Ibu dan Bapak bisa highlight apa yang kemudian harus diperbaiki namun begitu belum tentu kemudian apa yang tadi saya sampaikan ini jenerik untuk pandangannya sama dengan dosen yang lain lebih-lebih dengan propunin misalkan belum tentu jadi ini subjektif saya saja experience dan berdasarkan kaedah-kaedah riset semoga ada manfaat dan pahidahnya terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih oh iya lupa nih bagi teman-teman yang kemudian kemarin punya draft apa punya draft paper yang literat yang kemarin kita bikinkan di ending kuliah kita dengan saya kalian bisa diskusikan dengan saya pak draft papernya kayak gini nanti kita bisa cari nih mau deliver ke ke Juna ke seminar internasional atau ke seminar nasional dan terus silahkan tidak harus selesai semisal ini semisal depan dan terusnya boleh terima kasih iya pak sama-sama terima kasih selamat menikmati